Intro Halo pemirsa, apa kabar anda? Kembali kami perbaru informasi anda di Jakarta-Jakarta bersama saya, Jeffrey Aldino. Ragam informasi hangat dan juga berita menarik telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan berikut di antaranya. Aksi tawaran antar warga kembali pecah di Johar Baru, Jakarta Pusat. Petugas uji PKB Pulau Gadung Periksa Kelaikan Setiap Bus Akap Armada Libur Nataro. Intro Wali kota Jakarta Barat lepas ribuan pramuka peserta jambore sewilayah Jakarta Barat. Intro Dan pemirsa inilah Jakarta-Jakarta selengkapnya. Pemirsa kita buka Jakarta. Jakarta kali ini dari informasi hanya berselang satu hari. Aksi tawaran antar warga kembali pecah di Jalan Kampung Rawasawa, Johar Baru, Jakarta Pusat. Akibatnya seorang remaja terluka akibat terkena sabetan senjata tajam. Aksi tawaran antar dua kelompok warga kembali pecah di Jalan Kampung Rawasawa, Johar Baru, Jakarta Pusat pada Rabu Dinihari. Dua kelompok warga yang bertikai terlihat saling serang menggunakan balok, batu hingga senjata tajam. Aksi tawaran ini dipicu penyerangan oleh sekelompok remaja bersenjata tajam terhadap kelompok pemuda yang tengah asik nongrong di lokasi. Akibatnya aksi saling serang pun terjadi hingga seorang remaja terluka terkena sabetan senjata tajam. Bu, semalam enggak kejadian tawaran itu semalam di sini, gimana Bu itu? Warga sini atau gimana Bu? Ya enggak tahu ya Pak, enggak taunya grup bukan begitu ya antara sana-sana gitu, tapi enggak tahu arahnya itu dari mana, aku enggak tahu gitu. Merang aku lagi dagang ngelayangin. Itu pada bawah senjata tajam atau gimana Bu? Iya, emang pada bawah emang senjata tajamnya itu. Itu bocah-bocah kerja atau orang remaja? Iya, anak-anak yang ini ya muda-muda gitu lah sekarang. Kok jadi Bu, enggak tahu ya Bukalo itu warga mana? Enggak tahu. Dalam kurun waktu sepekan, telah terjadi dua kali aksi tawaran di kawasan ini. Kedua aksi tawaran ini telah memakan tiga korban diantarnya luka bakar akibat terkena seraman air keras. Kontributor El Sinta TV, Jakarta. Pemirsa seorang pelaku pencurian mobil di Bekasi menjadi sasaran amukan masa. Usaya tertangkap saat beraksi. Pelaku berhasil ditangkap setelah dikejar korban dan warga pada saat akan masuk gerbang tol Bekasi Timur 2. Kairon alias K menjadi sasaran amarah warga setelah ditangkap usia mencuri mobil di Jalan Melati 3, Perumahan Jatimulia, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Peristiwa mencurian mobil minibus yang terjadi di depan rumah saat korban akan masuk dalam rumah. Keluarga korban yang curiga setelah mendengar suara mesin mobil dan saat dilihat kendaraan miliknya tengah di bawah kawanan pelaku. Korban dan petugas keamanan serta warga kemudian mengejar para pelaku hingga pintu tol Bekasi Timur atau sekitar 1 km dari lokasi pencurian. Satu pelaku berhasil ditangkap saat kendaraan yang digunakannya antri masuk pintu palang tol Bekasi Timur 2. Sementara kendaraan korban berhasil dibawa 2 orang pelaku lainnya. Pelaku itu bawa mobil juga, mobil Kalia dia duluan, mobil saya di belakang, sekitar sampai Alpamedi Tau Timur itu berubah posisi dia. Jadi mobil saya di depan, mobil ini ngebuang saya ngejar naik motor. Apasnya dia itu masuk pintu tol, dia nggak nyebar. Jadi tetap beriringan. Yang satu lolos, yang satu ini ketangkap. Di palang pake sama warga tuh? Nggak, nggak dipalang warga. Dia ketutup sama palang tol. Akhirnya ada anak-anak dari tol Timur itu yang nyebut kuncinya. Oh, dicabur. Setelah itu? Setelah itu, ya sudah, akhirnya ditangkap. Di situ dibawa ke BKPM. BKPM. Kebetulan di BKPM kosong. Jadi atas inisiatif dari keamanan sini, dibawalah ke TKP. Cuma memang kalau saya suka tidur pagi, jam 1. Jam 1 saya masuk, cuma saya masih nonton-nonton Instagram. Bunyi, kecah-kecah, kecah, kecah. Terkapan? Saya pikir kelinci saya. Si pengejendela nggak ada aman. Nggak lama pas jam 2, setengah tigaan, baru ada yang teriak maling. Keluarban teriak maling. Keluarban teriak maling. Mobil pelaku ini pas dari sini. Mobil pelakir di depan itu pas motor. Mobil si korban di sini juga? Di sini pas percis. Belakang ini, garba hitam ini. Oke. Kalau korban ini memang sering mengera mobil di luar atau di mana, Cium? Iya, memang di luar. Nggak ada pengamanan. Ada pengamanan CCTV sih. Cuma nggak terlalu ini banget. Kalau pengamanan lingkungan? Ini jalan utama. Yang selebihnya di janggang lainnya itu tertutup. Pelaku berjumlah tiga orang, dan satu di antaranya seorang perempuan. Selain mengamankan pelaku dan kendaraannya, warga juga menemukan sejumlah barang bukti plat mobil, mesin bor, obeng, tang, dan sejumlah kunci mobil yang diduga digunakan untuk beraksi. Kini kasus pencurian mobil ini ditangani Polsek Tambun. Pantri Butor, El Sinta TV, Bekasi Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa aksi dua pelaku penodongan dan perampasan telpon gengga milik supir truk di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur, direkam pengemudi truk lainnya dan menjadi viral di media sosial. Kedua pelaku menyasar korban pengemudi truk yang tengah berhenti saat lampu merah di perempatan Jalan Raya Perintis menuju Cempaka Putih. Dua pelaku pencurian mengasak dua telpon genggam dan uang milik pengemudi dan konek truk yang terhenti saat lampu merah menyala di perempatan Jalan Perintis Kemerdekaan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Keduanya pun terbilang nekat karena beraksi di tengah ramai kendaraan yang berhenti. Sayangnya, tidak ada pengendara lain yang mencoba menghentikan aksi kejahatan ini. Banyaknya aksi premanisme yang menyasar sopit truk membuat pengemudi resah. Apa aja bang? HP bang, HP 2. HP 2, apa tau? HP 2 katanya. Itu temen abang? Temen saya bikin satu, saya lihat statusnya di WA. Itu kejadiannya di sini juga bang ya? Di sini juga. Itu gimana sih? Kalau kronologisnya abang, tahunya gimana bang? Dari status WhatsApp. Kata dia apa bang? Pokoknya dipalak aja, duit sama P2. Jadi pelakunya dua orang ya? Iya, dua orang. Dia langsung masuk, ngambil dari dashboard atau gimana sih? Kenapa? Dia langsung ngambil dari dashboard atau sempat ngajem? Iya, naik dia dari dashboard. Oh, iya. Naik dari sini, pintu kata. Kasem curian yang viral di media sosial ini dalam penanganan kepolisian sektor Pulau Gadung, Jakarta Timur. Arista Darmawan, El Sinta TV, Jakarta. Pemirsa Usai, Jeddah Jakarta. Jakarta akan hadir kembali dengan ragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.